Intro Shalom, selamat pagi ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kita kembali berjumpa dalam persekutuan ibadah keluarga hari ini Sabtu 11 Mei 2024 Mari bersiapkan hati dan pikiranmu Kita mulai ibadah kita Kita berdoa Damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Menyertai-Mu sekalian Amin Firman Tuhan Ras Renungan hari ini Tertulis dalam kitab Yesaya 65 ayat 8 Beginilah firman Tuhan Seperti kata orang Jika pada tandan dua amur masih terdapat airnya Janganlah musnahkan itu Sebab di dalamnya masih ada berkah Demikian aku akan bertindak oleh karna hamba-hambaku Yakni aku tidak akan memusnahkan mereka Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tentu kita tahu tentang umat Tuhan Israel Dalam sepanjang sejarahnya Pernah dan sering menjauh dari Tuhan Bahkan bangsa itu disebut Sebagai orang-orang yang tegak tentu Namun dengan sikap kehidupan bangsa Israel Sedemikian Pada saat yang sama kita juga melihat Bagaimana Tuhan memiliki kesabaran Dan cinta kasih yang besar Terhadap umatnya Firman Tuhan hari ini Mengatakan tentang kehadiran Tuhan Yang setia dalam hidup umatnya Lebih dalam disebutkan dalam ras ini Bahwa Tentang buah anggur yang masih menempel Pada ranting Seperti seorang petani anggur Memiliki penggarapan Jika pada tandan buah anggur Masih terdapat airnya Janganlah usahkan itu Sebab di dalamnya masih ada berkat Ini adalah gambaran tentang Bagaimana Tuhan Merimpah dengan kesabaran dan pengampunan Dan masih memberikan Kesempatan Pertobatan untuk manusia Sesungguhnya Tuhan tidak hanya Menyediakan kebutuhan kita Tetapi juga berbicara Tentang kelimpahan Dia menggambarkan pemenuhan Yang melimpah Dari apa kebutuhan kita Bahkan lebih dari cukup Untuk memenuhi kebutuhan kita Dia tidak hanya mendengarkan Doa-doa kita Tetapi juga bertindak Dalam cara yang tak terduga Untuk memenuhi kebutuhan kita Ini mengajarkan kita Untuk memiliki Keyakinan yang kokoh Bahwa Tuhan Perduli tentang setiap Kehidupan yang kita jalani Dan terkadang Tuhan bertindak Dalam cara yang tak terduga Kadang-kadang jawaban Tuhan Mungkin tidak sesuai dengan apa Yang kita harapkan Atau rencanakan Namun kita diajarkan Untuk percaya Bahwa rencana Tuhan Adalah yang terbaik Untuk kita Bahkan ketika kita Tidak memahaminya Ibu bapak saudara Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Sebagai umat Tuhan Sebagai orang yang percaya Marilah kita hidup Dalam keyakinan yang kokoh Di dalam Tuhan Bahwa Tuhan selalu hadir Mendengarkan Dan bertindak Dalam kehidupan kita ini Allah menyatakan Bahwa tetap ada pengharapan Bagi siapapun Bahkan kepada orang-orang Yang berdosa sekampun Terbuka kebaikannya Memang Penghakiman akan terjadi Tetapi itu adalah Otoritas Tuhan Untuk melakukannya Namun penghakiman Tuhan Harus kita yakin Kita percaya Itu tidak akan menghafiz Sifatnya Yang penuh cinta kasih Dan Kebaikan Karena Marilah kita bersyukur Atas kehidupan kita Saat ini Kehidupan yang sudah Menjalani saat ini Bahwa Yang terbaik Akan Tuhan selalu Berikan Dan tentu Kita harus berusaha Untuk hidup sesuai Dengan kebenaran Sekali lagi Mari kita percaya Bahwa Allah selalu hadir Melakukan Yang terbaik bagi kita Kenapa Karena Tuhan tahu Apa yang kita butuhkan Jauh dari apa Yang kita inginkan Tuhan Yesus Memberkati Amin Kembali kita berbuat Alapakwa Dalam Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Atas kehidupan Yang Tuhan berikan Kamu jalani Saat ini Kehidupan Anak-anak kami Kehidupan Pekerjaan Kehidupan Keluarga Yang Tuhan Anugerahkan bagi kita Kami yang ingin Tuhan memberikan Yang terbaik bagi kita Dan asal saja Kami setia Mengikuti Jalan Kehidupan Ajari kami Bapak Untuk tetap setia Dalam kehidupan Saja Terpujalah kamu Dalam nama Yesus Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kestia Allah Bapak Dan persekutuan dengan Ruh Kudus Menyertainu sekalian Amin Shalom Horas Kehidupan Bapak